Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nefanda Steven Fernando di channel Om Pireptil Kali ini saya bersama Rozak, salah satu anggota Dari komunitas Pistinta Iguana Regional Padang Termasuk anggota yang paling kecil Masih sekolah ya teman-teman Kelas Kelas 11 atau kelas 2 Ya kelas 2 SMA di SMA 1 Padang Kali ini Saya akan bertanya-tanya kepada Rozak Seputar pengalaman dia memelera reptil Saya Akan siapkan beberapa pertanyaan Untuk Rozak Yuk pertanyaan pertama Bentar Saya cari dulu pertanyaannya Lupa dimana taruhnya teman-teman Nah pertanyaan pertama Kapan Rozak pertama kali mengenal reptil? Kalau untuk mengenal sendiri Sudah sejak kelas 1 SMP Terutama kenalnya dari Sepumpu sih Sepumpunya tau lah kan Kebetulan saya sepunya Nah pertanyaan kedua Kenapa sih bisa tertarik kepada reptil Sedangkan hewan peliharaan yang lain Masih banyak seperti kucing Ayam, anjing dan lain-lain Kalau mungkin ditanya Kenapa tertarik Kalau bagi orang-orang yang melihara kucing Pasti bilangnya Kucing itu lebih menarik dari yang lain Jadi jawabannya tetap sama Reptil Menurut saya lebih menarik dari Hewan-hewan yang lain Nah next pertanyaan lainnya Gimana tanggapan orang tua Awalnya Rozak mencoba memelihara reptil? Sebelum melihara lah ya kan Kalau sebelum memelihara Waktu itu Megang aja gak boleh Dekat aja gak boleh Takut digigit atau apa kan Waktu udah mau melihara Kebetulan meliharanya tuh Udah bisa dari uang sendiri lah kan Akhirnya dibolehin Awal-awalnya ya takut Berarti termasuk edukasi duluan Kepada orang tua Daripada melihara Dikasih tau duluan Mau melihara ini Karakternya kayak gini Baru dibolehin Oke next Pertanyaan selanjutnya Nah kan sekarang kita membahas reptil Jenis reptil apakah Awalnya yang Rozak melihara di rumah Dan tanggapan orang tua gimana? Nah kalau yang reptil pertama Ya iguana Terus kalau orang tua Emang ngebolehin Dan kalau iguana udah tau Karakternya gimana Udah sejak dulu Bang Nando sendiri Onernya ompir reptil Udah lama Pelihara iguana Jadi orang sekitar udah tau lah Gimana iguana Berarti dulu beli iguana di Sama ketuanya KPI yang dulu Oke Bang Anton Dia beli sama Bang Anton Ketua KPI yang lama KPI Padang ya Next Pertanyaan selanjutnya Bentar Bentar Pertanyaan kelima Sudah berapa lama Rozak mengeliti dunia reptil Sampai sekarang Dari Kelas 2 SMP Sampai sekarang Kelas 2 SMA Terlebih 4 tahun Nah next Kan sekarang Rozak masih sekolah Pernahkah Rozak membawa reptil peliharannya ke sekolah atau ke dalam kelas Nah Nah tanggapan guru dan teman-teman gimana Kalau teman-teman tuh Gimana ya Kayak Wah gitu Kalau guru pun gitu Gak ada larangan sih selama ini Apakah guru-guru itu merasa takut atau teman-teman pada kabur semua atau gimana Awal-awalnya itu kabur semua Menjelang mereka terbiasa Terus udah diajarin kan Diedukasikan Gimana caranya Akhirnya mereka berani Next Pertanyaan selanjutnya Kan sekarang kontes reptil sering diadakan terutama di bagian Sumatera Sumbar atau Riau Pernahkah Rozak ikut serta dalam kontes reptil tersebut Nah Yang kemarin yang terakhir di Riau di Bekan Baru Yang ngadain retik Nah retik Bekan Baru Kebetulan ini juara satu Di kelas Open Baby Iguana Berarti ini udah Pilihan lama Udah berapa bulan Sebesar ini Sekitar Dari bulan Mei kemarin Sekitar 6 atau 7 bulan Oh ini termasuk Iguana yang juara satu Di Open Baby ya Udah naik harganya teman-teman Kalau dilihat Iguananya mantap ya Warna bersih Warna bersih Mulus Spike pun rapi Waktu udah beli Iguana Udah punya Iguana Terus ikut-ikut sama owner yang umpireptil Ikut get ring Ikut bareng get ring Udah sekitar kurang lebih setahun Sempat vakum dalam setahun itu udah sempat vakum beberapa bulan Terus akhirnya balik lagi Direkrut gabung Nah Ewan apakah yang sudah selama ini sudah pernah rozak pelihara Tidak 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 Ular benar Ular jenis Jenis Boa Boa mini dari Indonesia Indonesia timur Boa mini dari Indonesia Monopohon Atau Candoya karinata Iguana Oh Iguana Berarti kalau untuk makan monopohon Makan Cicak Biasanya cari cicak Malaman Oh itu makannya kalau dikasih sekali Bisa sekali 2 hari Bisa sekali 3 hari Oh berarti terlalu cepat ya Cicak Next kita lihat Nah untuk pertanyaan terakhir Berapakah jumlah semua hewan yang rozak pelihara untuk saat ini Saat ini cuma ada 3 ekor Iguana Oh 3 ekor Iguana Karena udah sibuk sekolah kan Jadi gak terawat lagi kalau banyak-banyak Oh berarti Sekolah belajar melalui Iguana Nah kayak gitu teman-teman Sekolah pun masih bisa melihara Iguana Apapun yang para kalian yang pengangguran Bisa melihara Iguana Mungkin kalau pesan-pesan rozak Kalau untuk pencinta reptil Atau baru yang pertama kali melihara reptil Atau anak-anak Atau yang masih sekolah lah Yang pengen melihara reptil Pesan-pesan Iguana Kita rawat peliharaannya Jangan anggap itu peliharaan Anggap teman Jadi kita saling mengerti Dia ngerti kita Kita ngerti juga Anak Kalau untuk Pertanyaan saya pribadi Langsung ke rozak Sering ikut kontes Kalau kontes reptil Sering gak Apa pergi ke luar kota Atau gimana Atau sekitar yang padang Untuk di padang udah sering Kalau untuk luar kota Mungkin Belum sering Yang di padang Soalnya sibuk Dan seperti sekolah Seperti itu lah Nah kalau untuk juara nih Kalau kontes tuh kan Pasti ada juaranya Udah beberapa kali Rozak pernah Juara Atau Setidaknya Satu, dua, tiga Udah Sekitar Dua atau tiga Kalau untuk Iguana tersendiri Kan banyak tuh Jenis-jenis iguana Mulai dari Red Blue Green Dan Albino Kalau rozak Lebih suka Atau Lebih spesifik Ke Ke green Soalnya green Udah tau gimana Udah tau gimana Cara naikin Moodnya Terus gimana Cara naikin warna Kalau red Masih belajar Oh sama-sama Saya teman-teman Saya memang Spesialis green Dari dulu Memang Lebih tertarik Daripada green Mulai dari polosan Semi polosan Mulai dari Yang mutasi-mutasi Saya lebih Cendrung ke green Tapi Kalau bagi Yang untuk Red iguana Green iguana Dan blue iguana Saya juga Tertarik Cuman Tidak saya tertarik Green iguana Mungkin Kalau untuk Peliharaan Tersendiri Mungkin Kan beda-beda Cara perawatan Beda-beda orang Beda-beda cara perawatan Kalau menurut rozak Perawatan iguana Gimana Kalau perawatan Iguana terbilang mudah Cukup mudah Bahkan dari Hewan-hewan yang lain Dari kayak Kucing atau apalah Reptil cukup mudah Termasuk iguana Iguana cuma butuh Jemur Intinya jemur Iguana sih jemur Soalnya dia Darah dingin Reptil Jadi butuh jemur Biasanya Sebelum jemur Dimandiin dulu Jadi pupnya Waktu dia mandi Setelah dia pup Baru kita jemur Tergantung ukuran Kalau untuk yang baby Mungkin ada sekitar 15 menit Kalau yang untuk Yang udah Lumayan Juvenil Atau udah Lumayan dewasa Bisa 30 menit Sampai 1 jam Tergantung panas Ya tergantung panas Mataharinya Oke Mungkin kalau Untuk Pemeliharaan tersendiri Banyak sih Orang-orang yang Masih ragu Gimana sih cara Perawatan iguana Gimana sih cara Memeliharanya Atau Cara Dan lain-lain Atau Mulai dari harganya Nah kalau untuk Menurut Rozak Kalau untuk sekarang Kisaran harga iguana Berapa Kalau untuk pemula Untuk pemula Sekarang iguana Udah ada dari 350 ke atas Yang green Kalau yang Untuk yang red Mungkin 450 ke atas Tergantung aja Gimana Kualitas dari seller Kadang kan iguana Banjiran Tentu beda Gimana harganya Sama yang Iguana udah Kipan Jadi Kalau masalah mahal Itu relatif Dan Kita bisa lihat Dari Snapgramnya Om Fir Kemarin Nah mungkin Kalau sedikit Penjelasan dari saya Mungkin Jujur Mungkin saya Belum Untuk breeding Iguana Tapi lebih Saya memainkan Beberapa Kualitas iguana Tersendiri Seperti contoh Misalkan ada Satu orang yang Breeding Iguana Di kota Padang Nah mungkin Saya akan temui Saya pilih Beberapa ekor Itu pun Saya keep dulu Tidak langsung Saya jual ya teman-teman Saya keep dulu Saya beri Treatment Soalnya kan Beda orang Beda perawatan Nah disitu mungkin Harga berbicara Bukan Ibaratnya Bukan ada Bukan Gimana ya Harganya bukan Rendah Atau Atau sih mahal Tergantung kualitas Gimana Iguananya Mungkin Rozak Bisa Menjelaskan Sedikit Tentang Komunitas Pecipa Iguana Itu gimana Selama Rozak Berada di KPI Atau Komunitas Pecipa Iguana Untuk Komunitas Pecipa Iguana Sendiri Itu udah Beriri sekitar Dari tahun 2015 2015 Kami udah Beberapa Kali Gathering Beberapa Kali Pindah Lokasi Gathering Ada yang Digor Kami juga Sempat Di Tuguh Merpati Peramaian Yang sekarang Udah Kena operasi Terus Pindah lagi Ke Pantai Kurus Kami Kami Sendiri Di Komunitas Itu Memberi Edukasi Kepada Masyarakat Dimana Cara Perawatan Iguana Apa itu Iguana Dan Reptil Lainnya Oke Terus Jelasan Dari Rozak Mungkin Kalau Untuk Saya Sendiri Kalau Saya Lihat Selama Saya Di Komunitas Pecinta Iguana Mungkin Saya Masih Banyak Belajar Lagi Mulai Dari Nol Dulu Saya Melihara Iguana Dari Nggak Tahu Gimana Membedakan Kelamin Iguana Jantan Atau Betina Mungkin Sekarang Alhamdulillah Saya Udah Tahu Gimananya Mungkin Rozak Bisa Itu Bisa Membawa Teman-temannya Kalau Yang Ada Yang Menyukai Reptil Terutama Bisa Bergabung Kami Yang Menyukai Iguana Bisa Bergabung Sama Semunitas Pintai Iguana Regional Padang Atau Ada Yang Mau Beli Iguana Atau Reptil Lainnya Bisa Hubung Mantap 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 Oke Teman Sekian Dulu Tanya Jawab Saya Bersama Rozak Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan lupa Tekan Tekan Tombol Lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah